Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di weblotus.com Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu meneruskan tutorial sebelumnya masih dalam cara membuat blog menggunakan platform WordPress kita sudah memasuki part 3 teman-teman, jadi di dalam part 3 sini kita sudah belajar mengenai cara install jadi pada minggu lalu saya sudah menjelaskan dan sudah men-share kepada teman-teman semuanya mengenai bagaimana cara menginstall WordPress lewat c-panel dan sekarang kita masuk ke dalam cara untuk mengganti template blog WordPress kita sendiri nah untuk menggantinya ini bisa lewat c-panelnya, bisa lewat c-panel hosting yang kita punya ataupun juga kita bisa menggantinya lewat dashboard dari WordPress itu sendiri namun disini saya akan mencontohkan lewat dashboard, kenapa? karena untuk lewat dashboard ini sangat cepat sekali dan sangat mudah untuk teman-teman praktekan hanya cukup memasukkan sebuah template ke dalam dashboard WordPress kemudian di install disana nah disini bisa teman-teman lihat tampilan blog yang masih sangat kosong sekali belum saya optimasi, masih belum ada tampilan menu nya belum ada atau sidebar nya masih kosong juga seperti ini jadi ini masih tampilan template default dari WordPress itu sendiri oke, nah untuk mengganti sebuah template di WordPress silakan teman-teman terlebih dahulu login login atau masuk ke dashboard dari WordPress nya dengan menggantikan alamat website teman-teman silakan ketikan kemudian wp-admin kemudian cekan teman-teman masukkan user dan password nya sampai menemukan tampilan seperti ini ya nah ini mungkin bagi teman-teman yang baru belajar menggunakan WordPress masih belum begitu paham dengan fitur-fitur ini tapi disini saya akan coba mengajarkan sedikit demi sedikit agar teman-teman bisa lebih paham dan bisa menggunakan secara maksimal ya nah untuk mengganti sebuah template di WordPress itu teman-teman bisa memilih ini ya, tunggu sebentar pada bagian of friends ya, of verance ini ini saya bacanya kadang-kadang susah juga ya of verance, oke itulah teman-teman silakan bisa membacanya masing-masing ya nah disini ada themes, ada customize, ada widget, ada menu, ada header, ada background, theme, info, editor disini kalau misalkan teman-teman ingin mengganti template website nya silakan teman-teman klik pada bagian themes ya jadi masuk ke dashboard, kemudian pilih of verance kemudian themes, klik saja di themes nya dan silakan teman-teman nanti klik add new ya, add new ini ada di bagian paling atas namun kalau misalkan teman-teman ingin mengambil template yang default atau template yang tersedia dari WordPress nya silakan teman-teman bisa mencarinya ya misalkan dengan mengetikan search disini mengetikan tema yang mau di install nya itu apa gitu kan nah klik add new kemudian nanti teman-teman bisa mengupload kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai template yang bagus gitu kan silakan teman-teman bisa mengupload nya dengan cara mengklik upload theme kalau misalkan teman-teman ingin mengambil dari tema-tema yang disediakan oleh WordPress nah disini sangat banyak teman-teman silakan bisa memilih tema mana yang menurut teman-teman bagus atau tema mana yang teman-teman itu sekiranya mudah dalam mengoptimasinya gitu kan hanya tinggal klik saja misalkan ini nah silakan teman-teman arahkan kursor nya ke tema atau template yang teman-teman inginkan contoh, misalkan teman-teman ingin mengganti template nya menjadi seperti ini arahkan saja, jangan di klik dulu kemudian disini akan ada install atau preview kalau misalkan teman-teman ingin melihat tampilannya terlebih dahulu sebelum menginstall misalkan teman-teman bisa mengklik preview ini dan nanti akan kelihatan ah tampilan template yang tadi itu kayak gimana sih nah kayak gini teman-teman tampilannya ya ini contoh tampilan kalau misalkan teman-teman memilih tema yang tadi ya tema yang ini oke kita cancel kalau misalkan teman-teman ingin memilihnya ini misalkan contoh teman-teman ingin membuat sebuah website template untuk bisnis adsense atau iklan adsense biasanya mereka menggunakan template nyao atau template super fast atau juga pasting dan template-template yang lainnya ya banyak sekali di rasanya template premium yang sangat bagus untuk adsense disini saya akan coba menginstall sebuah template untuk adsense yaitu ini ya template super fast super fast ini merupakan template dari cantos ini sangat bagus sekali dan banyak sekali dari mereka-mereka yang bermain adsense menggunakan template super fast ini karena dengan alasan template ini loadingnya cukup cepat dan cukup bagus sekali untuk menaikkan apa ya SEO nya gitu kan nah untuk memasukkan template atau menginstall template sesuai dengan template yang sudah kita punya di komputer kita atau yang sudah kita simpan di komputer kita misalkan teman-teman bisa mengupload temanya lewat dengan cara mengklik upload theme ya klik upload theme dan silakan teman-teman klik close file misalkan teman-teman cari lokasi dimana file tersebut berada contoh disini saya menyimpan filenya disini dimana ya ntar saya ingat-ingat dulu dtd kalau gak salah ya dimodul di internet marketing kemudian wordpress kemudian template nah ini banyak sekali template yang saya punya ya ini sebagian template premium dan sebagian juga template gratisan teman-teman nah disini akan saya akan menginstall template super fast ya nah disini saya akan teman-teman klik template atau pilih template yang ingin teman-teman install contoh disini adalah super fast oke open nah disini ada tombol tombol install now berarti ini tandanya install sekarang silakan teman-teman klik ya dan proses install akan berjalan silakan teman-teman kalau misalkan haus ya minum dulu ya kalau misalkan sambil ngopi ya ngopi dulu santai saja oke sekarang install temenya sudah sukses dan disini ada pilihan ada lihat live review ada aktifasi ada return to dem page nah kalau misalkan teman-teman ingin mengaktifkan template barusan atau template yang barusan teman-teman install silakan klik aktifasi sorry kita ulang klik aktifasi dan template akan terinstall ya kita coba tampilan awal aduh telat teman-teman ya tampilan awal sebelum saya ganti itu tadi mungkin teman-teman sudah melihatnya ya sudah melihatnya bahwa sangat simpel sekali dan sekarang tampilannya menjadi seperti ini ntar kita coba apakah sudah berubah atau belum ya nah ini adalah tampilan template dari superpass masih belum kita optimasi ya masih belum ada menu home contact use dan lain sebagainya namun disini untuk menu-menu standar ini sudah ada recent post sudah ada recent comment sudah ada archive kategori meta dan lain sebagainya sudah ada tinggal kita mengatur nanti bagaimana cara membuat menu disini ya menu mulai dari cast contact use terus privacy for lease disclaimer about use dan lain sebagainya nanti kita akan buat ya oke nah ini sekarang kita sudah mengganti template nya ya untuk website yang kita akan optimasi dan nanti pada video berikutnya saya akan coba mengajarkan mengenai bagaimana cara untuk mengedit template atau mengoptimasi template mulai dari memasukkan menu disini di bagian header dan cara untuk memposting yang benar bagaimana ya baiklah untuk video kali ini cukup sekian teman-teman semoga apa yang saya contohkan mengenai bagaimana cara untuk mengganti template wordpress ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman praktekan saya harap silakan teman-teman bisa bertanya kalau misalkan teman-teman masih bingung atau ada langkah-langkah yang belum teman-teman pahami ya masih ada tersedia kolom komentar tenang kolom komentarnya tidak terbatas dan bagi teman-teman yang merasa ini cukup menfaat saya akan teman-teman bisa mensurnya kepada teman-teman yang lain baik itu melalui facebook baik itu melalui google plus baik itu melalui twitter dan lain sebagainya ataupun juga teman-teman bisa langsung mendownloadnya kemudian bisa mempelajari secara bersama-sama dengan teman-teman yang lain secara offline dan terakhir bagi teman-teman yang belum mensubscribe saya akan teman-teman klik tombol subscribe kenapa agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya melakukan update video di channel saya Imran Frasetya Official jadi disini kita akan belajar bersama sukses bersama saya Imran di Imran tutorial sampai jumpa di video berikutnya selamat sukses dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati